ini yang biasa aja dan ini yang dibuat pisang goreng nangka Sadaiana menisusah pisang ini te perjalanan emak manjat tebing demi bisa mendapatkan sayuran hutan mana emak sendirian jadi we nggak ada yang bantuin Sadaiana penasaran kan ngapain sih emak susah-susah nyari sayuran sampe jauh ke hutan begini jadi gini ceritanya emak lagi ngantar pesenan kelapa lumayan buat jajan bocah-bocah di rumah eh di tengah jalan emak lihat tetangga lagi suapin anaknya si Ujang tapi kok nggak ada lauknya mana sayurnya tuh lagi apa teh padahalkan sayur penting pisang buat anak-anak yang dalam masa pertumbuhan makanya sehabis antar kelapa emak langsung ke hutan untuk cari pakis hutan semoga aja si Ujang jadi doyan makan sayur ya lumayan jauh nih masuk ke hutannya biar nggak kejauhan emak kudu melipir lewat sungai beuh airnya teh seger dingin dari sungai emak mesti motong jalan lagi nih Sadaiana nah ini jalan motongnya emak lumayan harus manjat tapi mau nggak mau atuh kalau nggak motong jalan taya jauh bisa-bisa keburu sore nyampe di rumahnya nanti emak sampe harus cari pegangan kalau nggak akar pohon ya tanah pun jadi aduh lumayan bikin ngos-ngosan eh nah akhirnya sedikit lagi sampe ini dia pakis hutan yang mamaksud pakis liar ini tumbuh lewat dan berkelompok di hutan sampai tumbuh ke arah tebing sana tuh ini dia pakis hutan bedanya sama pakis kampung itu kalau pakis hutan mah pohonnya agak tinggi dan besar-besar kayak gini nah dari rasanya pun lebih enak pakis hutan tumbuhan pakis ini tumbuh di hampir seluruh belahan bumi kecuali di daerah yang bersalju pakis teh banyak jenisnya ada yang jadi tanaman hias sampai dimanfaatkan sebagai bahan obat sementara yang jenis ini nih biasanya diambil pucuk mudanya tentu saja untuk diolah jadi masakan pakis hutan lebih panjang dan besar ukurannya dibanding yang tumbuh di kebun buat orang-orang di kampung mah pucuk muda pakis bisa dimasak jadi beragam masakan mulai dari yang ditumis sampai sayur kuah pokona tergantung selera bukan cuma soal rasa yang enak kasiatnya juga banyak bisa menjaga kekebalan tubuh kayak vitamin pokona mah nah udah cukup kayaknya ini sekarang emak mau balik lagi ke kampung ya emak bakalan kasih tau cara masaknya yang paling enak air sungai yang bersih teh bisa jadi tempat untuk mencuci pakis hutannya duh seger pisan Caina jangan sampai masih ada sisa tanah atau kotoran ya ulangi beberapa kali sampai bener-bener bersih kali ini emak ditemenin sama teteh buat masak pakis jambal yang paling enak bahan-bahannya juga gampang nih cukup siapin bawang putih, bawang merah, kemiri, gula jawa, dan cabai mau pake cabai pedas? boleh tapi ini kan buat bocah ya jadi cabainya yang gak pedas aja siapin juga tomat, gula, garam, dan pastinya si jambal yang paling nikmat sepengandaran sok teh diulek bumbunya ya biar emak yang ngurus pake sutannya mau emak pilihin pucuknya yang bagus-bagus nah kalo udah beres bumbu dan bahannya sekarang giliran waktunya Koki Enah beraksi walaupun masih kelas Koki Kampung tapi soal rasa boleh diadua tuh langsung aja ya emak tumis semua bumbunya di minyak panas tumis terus sampai aromanya kuat dan warnanya berubah ke coklatan abis itu masukin daun pakisnya dan disusul dengan bahan lain mungkin seperti cabai dan potongan jambal jambal ini ya banyak dijual di pinggir jalan kalo di pangandaran mah di pasar mah udah jelas ada atur nah gak usah terlalu lama masaknya biar pakisnya masih kerenyes-kerenyes ini dia sayur pakis jambal ala maenah dijamin enak akhirnya masakan emak udah mateng nih buat yang di rumah jangan pada ngiler ya tampilannya bener-bener bikin pengen langsung ke dapur buat nyendok nasi panas hehehe 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 alhamdulillah si ujang teh suka sama masakan emak kecil-kecil resep juga dia sama ikan jambal hehehe keren pisan kamu jang hehehe sok menggak dicontek aja resep emak enak ya siapa tau ada yang anaknya susah makan sayur langsung aja masakin sayur yang enak-enak ala emak ayo masuk 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 dapet dua lagi hmmm 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 sadayana hari ini emak mau mengajak nostalgia nih mengenang masa kecil emak berburu udang sungai dulu waktu kecil emaknya suka cari udang sungai sama temen-temen sekalian main air di sungai serupisan pokonama ayo masuk 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 ahaha luli lah akhirnya masuk juga aduh harus juli banget nah kalo kemaren bukan ambil kepiting kali sekarang ambil udang itu sambil nostalgiaan ada udang dibalik bawan eh dibalik batu ya udang sungai memang seringnya bersembunyi dibalik batu jadi carinya harus hati-hati pisan batunya kudung dibuka satu-satu pelan-pelan gitu takut kabur soalnya teh ya si udang sungai teh meni gesit pisan oloh si udang ya meni susah pisan nangkepnya ma mesti jalan agak jauh supaya dapet tangkepan yang lebih banyak mungkin karena dia hidup di alam liar selain itu teh kita kudu hati-hati karena di sungai banyak batu dan licin masuk dapet dua lagi susah udangnya kecil larinya gesit uuuu coba ada si adania bisa bantuin emak ayo udang jangan berisik udang jangan lari-lari kamu udang tuh kan tapi ibu tenang nih kameramen bantuin susah soalnya eh emang rezeki mangga kemana ya lagi nyari udang malah ketemu kepiting alhamdulillah rejeki emak soleh ada kepiting unak lumayan bertambah-tambah kameramen ambil aja kepiting unak gelap sayang soalnya kalo dibuang tantangan lain cari si udang sungai ini teh ya arus sungai nya yang makin denas kebetulan airnya lagi agak keruh soalnya kemarin manto hujan disini jadi agak besar agak keruh susah udangnya airnya cukup agak deras jadi kita ambilnya di pinggir-pinggir aja kameramen ada kameramen ada kameramen kameramen bantuin manto jangan jauh-jauh ya gede 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 ini harus pelan-pelan ini harusnya saya bangun sini kalo lepas ayo tuh segede ini tuh ini paling gede kalo kepiting kali eh kepiting udang beberapa udah dapet lumayan tuh lihat ada musik aja campur ada kepentingan juga lalu pas ambil ambil buka batu ada kepentingan yaudah ibu ambil aja sekalian lumayan tambah 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 licin licin awal sameramen tuh licin banget aduh cekur aduh gara-gara licin jadi aja tersolenat abis emah fokusnya lihatin udangnya tuh alhamdulillah tangkapan hari ini walaupun gak banyak tapi lumayan lah ya dapat bonus kepiting lunak kali ini emah mau masak udang crispy aja deh biar keres-keres gurih renyah bikinnya juga gambil pisang atuh udang yang sudah dibersihkan tinggal masukkan ke tepung aduk-aduk terus goreng deh isi piring emah lengkap bener eh ada udang kepiting sampai ikan kecil sayang emah makannya sendirian aja nih eh ada kameramen yang bantuin emah tadi deng ini dia sudah matang hasil buruan kita kali ini gitu tentunya dibantuin kameramen gak sendirian soalnya ibu gak ada-ada nih sekarang bubuk bang sendirian hehehe sedih kita mau makan kepitingnya dulu bismillahirrahmanirrahim hmm ini kepiting lunaknya gurih banget hmm udah bisa empuk kali lah kalau kepiting lunak itu yang udangnya hmm pengetah lebih gurih udangnya hmm kriuk-kriuk ternyata kepiting itu enaknya dikrispi kayak gini hmm renyah gurih kriuk hmm ikan kecil-kecil ini kalau namanya eh menong menong burayak coba hmm 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 kalau di laut matri tapi menu kali ini tidak sendirian ditemani sama nasi liwet hmm hmm awur-awur hmm aduh aduh mantep ini walaupun makanannya sangat sederhana tapi kalau ada barang nasi liwet ikan pedak aduh kenikmatan yang hakiki ayo sadaiana di rumah siapa yang kabita sama emak makan nasi liwet ikan pedak kapala mumet bakalan rada ayy cakep hehehe apalagi sambil dengerin gemercik air sungai begini ya aduh pisang mantep suantap oi sadaiana emak teh suka ditanyain sama tetangga emak gimana caranya masak papaya muda biar enak rasanya terus tips masak daun papaya biar gak pahit emak kayak buku resep berjalan aja oi hehehehe tapi kalau emak bagi ilmunya buat tetangga aja kayaknya sayang dak emak-emak dirumah kayaknya butuh tau juga ya ngaku hayo ngaku hehehehe sokwe tonton sampe selesai ya nih kebetulan ada yang setengah mateng nih yuk petik satu wow tuh nah kalau nyair papaya buat ditumis itu papayanya jangan terlalu matang jadi yang cukupan kayak gini ini masih masih keras tapi udah kuning ini enak banget kalo disayur sadaiana jangan kaget atuh liat daging papayanya walau masih muda tapi warnanya teh udah kuning begini selanjut masak ini tadi tadi apa ini enak gandul iris-iris nah sesuatkan selera aja ya soal memotongnya mah kuning-kuning bagus kan untuk bumbunya sederhana banget loh emak cuma pake bawang putih garam jahe bawang merah dan kemiri terus tambahannya emak pake tomat cabai hijau cabai rawit dan gula merah nah biar tambah spesial lagi masakannya emak tambahin kecombrang sama pete yang udah emak iris-iris nah sekarang kita uleg dulu bumbu-bumbunya sampe halus terus goreng deh selanjutnya masukin tomat, cabai hijau, cabai rawit dan gula merahnya dan oseng-oseng lagi terus baru tambahkan papayanya dan kasih sedikit air aduk-aduk lagi sampe bumbunya tercampur merata boleh juga ditambahin daun bawangnya ketumis papayanya dan jangan lupa juga buat masukin kecombrang pete dan bumbu penyedap secukupnya cakep pisan warnanya dah udah pasti bikin ngiler pisan sadayana ini mah hehehehe nah meskipun masih muda papaya ini tetap kaya nutrisi loh lo bapisan vitamin A, C dan E nya masakan kita hari ini wuhh oseng papayanya lihat wuhh campur sama pete kalau oseng papaya, tumis papaya enak cocoknya ditemenin sama tempe, tahu apalagi ini kan asin lendra wuhh sama sambal goang, sambal korek ayo atau A, dimakan udah laper iya udah udah laper banget ya udah laper banget ya dan ada nasi liwutnya juga tuh piring emas sampe penuh hahaha saking banyaknya lauk hari ini gimana rasanya? enak 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 ya iya atuh, masakan emak emang jaminan bikin enak? emak teh bukan cuma sekedar masak enak tapi juga masak unik emak pernah loh masak sayur pakai panci dari buah papaya muda hahaha emak siapin dulu deh tempat masaknya emak siapin lubang hula untuk jadi tungkunya ya nah udah pas ukuran lubang dengan buah papayanya papaya muda yang seperti ini punya daging yang keras kulitnya juga lumayan tebel loh sekarang kita bersihkan dan buang semua biji-bijinya nah kalo buah papayanya sudah siap tinggal ditaruh deh di lubang yang tadi emak bikin jangan lupa nyalakan apinya dulu gak pakai kompor tapi tetep bisa masak atuh nih emak tutup dulu papayanya soalnya teh lagi ngerebus air biar cepet mendidih saya akan masukkan sayurannya merong, labu siam, kacang panjang, daun melinjok dan bumbu halus langsung tau dong emak masak sayur apa betul sadayana loh deh jangan lupa bumbu irisnya yang pasti dan gak ketinggalan mah cabai atuh biar sedap rasanya wah sampai ngebul asapnya biar aman papayanya gak bolong jangan terkena api langsung cukup bar apinya saja kalo pake kompor biasa kita bisa atur panasnya api biar cepet panas sayurannya pun cepet matang kalo masaknya pake buah papaya harus sabar atuh yang penting sayurannya matang dasar buahnya juga gak bolong tinggal tambahkan bumbu penyedap dan garam terakhir tuang santannya deh sayur lo deh ala emak sementar lagi matang nih sayurnya sudah matang kita siap untuk sajikan pasti sadayana penasaran deh sama rasanya dan soal rasanya tidak jauh berbeda ya tetep enak sekarang percaya kan kalo masakan emak bukan cuma sekedar enak tapi juga unik hehehe oh iya emak lupa leih masih ada satu lagi yang mau emak tunjukin itu loh cara masak daun papaya biar gak pakit ini daun papayanya masih muda-muda ya ini daun papayanya masih muda-muda ya muda banget lah tuh yang baru sebelum kita masak mau metik dulu aduh kak ihid iihid bukan ihid duduk woi ihid iihid iihid mau metik dulu daun singkong tapi ambilnya yang tua nah daun singkong ini yang akan menggunakan buat menghilangkan rasa pahit di daun papaya rasa pahit daun papaya berasal dari zat papain yang terkandung di dalamnya nah dengan merebusnya bersamaan dengan daun singkong zat papain pada daun papaya dapat berkurang sehingga rasa pahitnya hilang untuk jumlah daun singkongnya usahakan separoh dari daun papaya kedua daun ini teh harus direbus bersamaan ya langsung aja masukin ke air dingin baru dinyalain kompornya lama rebusnya sekitar 40 menit tapi setiap 10 menit mesti diaduk-aduk ya biar matangnya merata kalau sudah 40 menit tiriskan daun papaya dan daun singkongnya cuci sampai bersih di air yang mengalir ini dulu daun singkongnya ini buang aja cuma mau dimakan juga tapi ambilnya yang udah tua daun singkongnya mau buat dulu sambal terasinya umpunya ada terasi, bawang merah, cabai, gula, garam udah dijadiin lalapan dan disantap pakai sambal terasi pasti rasanya mantep banget nih udah gak sabar mau menyembahin itu pahit apa enggak muka ada nih sampai melas gitu saking lapernya kali ya padahal emang gak bawa nasi eih pucol sambal bismillahirrahmanirrahim 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 kan tau kan gak pahit kan ibu semua gagang-gagangnya terbuktikan sadayana daun papaya rebus buatan emang gak pahit sayangnya banget emang gak pakai nasi tapi begini aja adani udah lahapisan makannya kok bau baso ya gak bau nangkan gak assalamualaikum semuanya sekarang saya sedang berada di kebun nih ingin memetik buah nangka kebetulan di kebun bapak buah nangkanya ada yang matang ikut yuk jangan macam-macam ya ayo sadayana emas yang ini mau panen buah kesukaan emang buah yang dari aromanya aja bikin emang kabita tuh mana badan kepisahannya ukurannya kebayang emang bakal pesta nangka iya emang nah ini dia buah nangkanya kok bau baso ya gak bau nangka gak kayaknya yang ini nih ini lebih menyengat aroma bau nangkanya nih kayaknya yang ini yang sudah matang banget nih kita langsung tebas aja ya bismillahirrahmanirrahim aloo akhirnya aku dapet nangka ini bukan nangka sapi nangka yang matang bisa ditandai dari baunya yang wangi pohon nangka baru bisa berbuah setelah 5-10 tahun aduh lah mipisan ya makanya nih sadena buah nangka dibungkus dengan karung seperti ini biar gak dimakan corot atupan udah nunggu lama sayang banget kan kalo pas berbuah malah rusak dimakan corot dan tandanya kalo nangka udah matang tuh ini buku 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 kita buang kepalanya dulu kenapa dibuang karena kalo kepala dari nangka ini gak ada dagingnya sadena makasih tips motong buah nangka ya potong bagian ujung pangkalnya dulu seperti ini sebelum lanjut kasih tips mau cicip dulu ya nangkanya udah keburu gak sabar bumbu nyobain nangkanya manis apa enggak bismillahirrahmanirrahim manis banget udah cegur setelah potong pangkal buahnya lanjut potong jadi beberapa bagian sampai bisa dibuka seperti ini nangka punya banyak getah getahnya ini teh untuk melindungi dari serangga pengganggu soalnya aromasi nangka yang wangi ini gampang mengundang serangga tips darimah lagi nih kalo mau buka nangka lumuri pisau dan tangan dengan minyak dijamin bebas lengket setelah buah nangka terbuka buang daging bagian tengah yang tidak bisa dimakan lanjut tinggal ambil buahnya satu persatu nah ini bijinya tidak boleh dibuang ya ini masih bisa kita olah makan manis banget gak siap-siap bapak nandur nangka enak banget daging nangka ini teh mau maulah jadi gorengan sementara bijinya mau makrabus buat gorengan mau pakai tepung terigu beri air dan santan sedikit goreng di minyak yang panas alhamdulillah pas turun hujan semuanya sudah matang melihat tuh tadinya deg-degan banget nih takutnya semuanya gak jadi tuh sadenak mantap misan kan menyentap gorengan pas hujan kayak gini tinggal siapin kupi atau teh panas aja nah ini nangkanya ada tiga jenis ini yang biasa aja dan ini yang dibuat pisang goreng nangka dan ini yang direbus ini isi bijinya ini kalau di kampung saya namanya beton gak tau deh kalau di kampung kalian ini enak banget rasanya jadi semuanya tidak ada yang dibuang mak mau cicipin betonnya hula ya sadenak udah pernah belum cicipin biji nangka pulen banget pokoknya pulen empuk enak manis selain enak biji nangka juga kayak manfaat bisa memperlancar pencernaan dan menurunkan kolesterol nah sekarang giliran mak cicipin goreng nangkanya garing, manis, kenyah ngitep gimana sadenak hoyong tuh liat mama makan so katu ke pasar beli nangka dan diolah jadi camilan seperti emak dijamin graus pisang sadenak bingung mau masak apa siang ini nih makasih menu enak dan murah meriah eits biar kata murah tapi tetep enak ya kayak resep emak yang satu ini nih sadenak pasti bosen kan kalau masak telur cuma gitu-gitu aja kali ini emak bakal bikin yang lain daripada yang lain hahaha seperti biasa sebelum masak siapin hula bumbu nak kalau si bumbu udah halus sekarang waktunya goreng telur matenya bikinnya telur ceplok aja alias telur mata sapi jangan lupa kasih garam sedikit biar kuri oh iya tadi lupa nih cabai hijennya belum ditumbuk soal pedas mas seperti biasa gimana selera anda di rumah saja Sereena tau gak ternyata telur ayam ini mengandung sumber protein lengkap gak cuma itu katanya teh mengonsumsi telur bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga mata tapi inget ya jangan keseringan juga makan telur hati-hati kolesterol tinggi sekarang kita tinggal menggoreng bumbunya jangan lupa biar makin enak masukkan irisan tomat dan sedikit gula merah diaduk-aduk lagi sampai rata lalu kita masukkan air sedikit saja jangan terlalu banyak udah agak mengental nih lanjut masukin telur ceploknya ya aduk-aduk lagi sampai mateng masak beginian mah gak perlu waktu lama sudah enak simple banget kan tapi kalau soal rasa beuh jangan ditanya atu udah pasti top Marco top biar makin cantik ada hejo-hejo nya masukin daun bawang secukupnya telur ceplok sambal hijau nya sudah jadi gimana gampang kan resep pikiran emak so katu dicoba buat makan siang murah meriah dan draus pisang masakan emak enak gitu loh hehehe limiting sesak bah